Nah, halo selamat datang kembali lagi bersama saya, Fkolo Jowo Nah, jadi ya hari ini aku pengen cerita ya Cerita sebuah pengalaman horror Tapi bukan pengalaman aku ya Disini aku pengen menyeritain Jadi ada Youtuber Jepang Namanya Yamakyu ya Yamakyu, Yamaki gitu ya Jadi dia itu pemuda laki-laki Masih sendiri gitu ya Dan dia itu menempati atau meninggali rumah Atau sewa rumah Yang rumahnya itu bisa dikatakan agak angker Seperti itu ya Nah, jadi aku disini pengen menyeritain kronologinya dari awal Kenapa dia kok mau tempat Atau bisa sampai menempati di tempat atau rumah yang horror tersebut Jadi awalnya itu Dia itu pengen tinggal di suatu rumah Yang kriterianya rumahnya itu murah Terus luas Terus yang gak terlalu berisik atau yang gak terlalu di tengah kota lah Istilahnya seperti itu ya Gak terlalu berisik dari kebisingan kota Seperti itu Bisa disimpulkan berarti disini itu Rumahnya itu agak di pinggiran Gitu ya Nah, kalau di Jepang itu Kalau misalkan nyari rumah Nyari rumah kita itu harus ke Fudo-sang gitu ya Ke Fudo-sang itu bisa dikatakan Fudo-sang itu kayak tempat untuk Mencarikan rumah buat kita gitu Jadi kita ke logista kesitu Pasti nanti ditawarkan beberapa rumah Dan kita suruh milih gitu Dari kriteria yang kita pengen Nah, dipilihkanlah sama Fudo-sang ini Ada beberapa pilihan Pilihan rumah gitu ya Jadi aku juga dulu pas belum menempati rumah ini Ditawarkan beberapa pilihan rumah Nah, ini rumah yang mana yang kamu pengen nih Gitu Nah, akhirnya dia memilih Itu suatu rumah Yang betulnya kayak gini ya Betulnya kayak gini Oh ya, ini lokasinya di Chiba Chiba ya, Chibakeng Kalian kalau misalkan yang di Jepang pasti tahu ya Chibakeng itu Suatu prefektur Yang di sampingnya Tokyo Sampingnya daerah Tokyo Jadi kalau aku Yokohama itu Ya, 2 jam lah dari sini Tergantung dari Chibanya itu mana Kalau Chibanya mungkin agak pelosok atau jauh ya Jauh banget gitu ya Nah, dia memilih itu rumah Yang seharga Rp 49.000 Atau sekitar Rp 5 juta sampai Rp 5 juta setengah lah ya Kalau dirupiahkan ya Seperti itu Dengan kriteria rumah itu Luasnya 65 meter persegi Bentuknya itu Ikotate ya Ikotate itu Bangunan rumah Bangunan rumah Tapi disini dia itu 2 lantai Rumah 2 lantai Kalau kayak aku kan Ini kan mansong ya Beberapa lantai Ada beberapa lantai Terus ada beberapa kamar Tapi kalau ini Dia bisa Cuma 1 bangunan 2 lantai Yang bisa dia pinjam sendiri gitu 1 rumah gitu ya 1 rumah Kayak ngontrak lah Setelahnya seperti itu Untuk tipenya rumahnya sendiri Yaitu 3 DK ya 3 DK itu mungkin 3 ruangan 3 itu 3 ruangan D itu dining D itu dining dan K itu kitchen ya Gitu Nah ini bisa lihat kita Lantai bawah itu Ya seperti rumah biasa ya Masuk Sebelahnya itu Kamar mandi dan lain-lain Kayak off-road Toilet dan lain-lain Terus kiri Eh lurus itu dapur Ke kiri itu Kayak living ya Living itu mungkin Kalau disini diningnya Dining roomnya ya Terus Udah Terus lantai atasnya itu 2 ruangan Di rumah ini Itungannya murah banget lah Kalau misalkan Ada rumah kayak gini disini Aku juga mau Dengan harga segitu Apalagi rumah yang Iko tate ya Rumah yang Satu bangunan Tingkat Harganya 49 ribu Itu murah banget Rumahku aja disini Ini aku sewa itu 80 ribu yen ya Atau setelah 8 jutaan Hampir setengahnya sendiri ya Dan luasnya itu Lebih luas Ini gitu Terus Dia itu Ada halaman Halaman kayak Taman lah Bukan taman Halaman ya Halaman rumah Yang ada spacenya gitu ya Jadi buat parkir juga bisa Dan macem-macem Jadi masih ada Space buat tanah Buat macem-macem lah ya Setelahnya ini murah banget Kalau misalkan ada disini Ada deket sini Pasti aku Sewa ini rumah kayak gini Tapi Kenapa harganya ini bisa murah Kalian tau gak Karena Disini tuh ada keterangannya Karena rumah tersebut itu Penghuni terakhirnya itu Meninggal di rumah ini Dan Dan mayatnya itu Ditemukan setelah 2 hari kemudian Jadi misalkan dia itu Penghuninya itu Meninggal tanggal 1 Ditemukan mayatnya itu Tanggal 3 Jadi sudah menjadi mayat 2 hari Di rumah tersebut Makanya Rumah tersebut ini Istilahnya itu Murah dari pasaran Seperti itu Jadi memang Ada sih Rumah-rumah kayak gini ya Rumah-rumah kayak gini Yang ditawarkan oleh Fudo Sang Atau Milik rumah gitu ya Tapi kalau disini tuh Jujur ya Ini rumahnya tuh Riwayat itu seperti ini Seperti Makanya disini tuh Ada tertulis Ini Riwayat rumahnya tersebut itu Dulunya Penghuni terakhirnya itu Meninggal disitu Nah rumah-rumah kayak gini itu Bisa digantakan itu Rumah atau Jiko Bukeng gitu ya Jiko Bukeng itu ya Rumah yang Ditinggalkan Penghuninya itu Dengan keadaan yang Tidak wajar Seperti itu Entah pembunuhan Entah Entah lain-lain lah Seperti itu ya Pokoknya ada masalah lah Di rumah itu Jadi dulu aku juga pernah Ditawarin Rumah Sebelum aku Pindah ke rumah ini Aku ditawarin juga Rumah yang Yang serupa kayak gini ya Ya bentukannya sama Satu bangunan Dua lantai Ada halaman depannya juga ya Ya sama Kasusnya Penghuni terakhirnya tuh Meninggal Dan aku gak mau Ngambil resiko Aku gak Gak ambil rumah itu Memang harganya murah Seginian ya Bahkan Lebih murah dari Ini aku 40 ribu 40 ribu yen Atau sekitar 4 juta Sampai 4 setengah jutaan Karena Luasnya Kalau dibandingkan ini Lebih kecil Yang ditawarin ke aku ya Tapi aku gak Aku ambil Ya aku sebagai orang luar ya Disini ya Kalau misalkan ada apa-apa Kan gimana Karena di Jepang itu Repot Bindahannya gitu loh Nanti baru Mempatin ada Sesuatuan Gimana Mendingan aku cari aman aja lah Gitu Nah singkat cerita Dia memilih rumah itu Dan dia itu Sudah Menanda tangani Dia mulai Pindah itu Rewa 2 Rewa tahun 2 ya Atau bisa dikatakan itu Kalau masehinya itu Tahun 2020 Bulan 12 Tanggal 22 Selesai kontraknya Dia itu nyewa Atau kontrak Rumahnya itu 2 tahun Selesai itu Rewa 4 Rewa 4 itu Tahun ini ya Tahun 2022 Bulan 12 Tanggal 21 Setelah dia menandangani Itu semua Dengan Segalakan Sekuensinya itu Dia tinggal lah Di rumah itu Yuk kita lihat Rumahnya itu Seperti apa ya Kita masuk Depannya itu Dapur ya Kita lihat Nah dapurnya itu Kayak gini Tapi saya lihat Dapurnya itu Menurut aku bagus ya Menurut aku bagus Karena udah di reform juga ya Biasanya kalau rumah-rumah Jepang Sebelum kita menempati Atau setelah Kita meninggalkan rumah tersebut Rumah itu itu Diperbaiki sama Foodosangnya ya Atau istilahnya Foodosangnya itu Untuk dipasarkan kembali Dengan kondisi yang Layak lagi gitu ya Yang baru lagi gitu Dalamnya Bersih gitu ya Terus kita lihat Kita lihat Untuk Lantai satu ya Masih lantai satunya ya Kita lihat Ini ruang Untuk bisa dikatakan Ruang tengahnya ya Atau Bisa dikatakan livingnya Ruang di lantai ini itu Lantai satu ini Ini ruang yang paling luas Terus bisa melihat Keluar itu ya Kaca ya Cahaya masuk Bagus sih Kalau dengan cahayanya ya Gitu Terus kita lihat Kamar mandinya Nah kamar mandinya Seperti biasa sih ya Gak ada Yang aneh gitu ya Biasa Ya ada Okuro Terus ada Apa namanya Washtafel gitu ya Semenjo Kalau bahasa Jepangnya Terus di sebelah kanannya itu Toilet Dan gak ada yang aneh disitu Kita lihat kamar atas Ini dia naik ke atas Terus Ya disini tuh ada dua kamar ya Yang kamar satunya itu Kecil ya 4,5 jauh Ruangan yang satunya itu Lumayan luas sih Nah ceritanya tuh disini Di suatu malam Di tahun 2021 Bulan 4 Tanggal 12 Di jam 1-an Dia merekam Kejadian aneh Kita lihat kejadian aneh Kalian lihat ya gak Jadi dia merekam Dari kamar living ya Dari ruangan living tadi Kan kalau kesana itu Dia langsung nyorot Ke kamar mandi ya Pintu kamar mandinya itu Membuka dengan sendirinya Ngeri gak disini Ini mungkin dari sini Dia Menemukan kejadian halalaneh Nah Kemudian dia cek lah Di dalamnya ya Dalamnya ya Dan itu gak ada apa-apa Dalamnya itu Di dalamnya gak ada apa-apa Sampai di toilet Di kamar mandi Di cek semua ya Pintu dibuka Di cek gak ada apa-apa Ya dia mungkin Ya masih dikira angin lah ya Masih dikira gitu Terus dia penasaran lah Karena itu kan bener-bener Bukanya tuh Buka banget gitu ya Dia penasaran Dia masang kamera kecil Di atas washtub Di atas kaca gitu ya Coba kita lihat Ada kejadian apa Saat malam itu Kalian denger gak Ada suara Dok 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 Gitu ya Dan itu gak tau Dari arah kamar mandi Atau dari toilet Ngeri banget gak sih Yuk kita lanjut ceritanya Ada kejadian Banda jatuh Kalian lihat gak Jadi itu yang hitam itu Itu tuh sisir Sisir yang jatuh Dari Washtub Washtub Wastub 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 Dan ini disini Gak ada siapa-siapa Tapi sisir bisa jatuh Kita lanjut Merinding yang Gitu Ceritanya Kok bisa ya Dag-dak-dak gitu ya Nah setelah kejadian itu Dia cek lah Paginya ya Paginya dia cek Ternyata ada kejadian aneh Dia masuk kan gak tau Belum liat kameranya ya Dia masuk Itu sisir itu ada di bawah Udah di lantai Wah itu kalaku yang Udah ngiprit Dan dia diliat Di kameranya itu Ternyata memang ada kejadian tadi ya Suara aneh-aneh Dia gak berhenti disitu Akhirnya Dia makin penasaran kan Dengan kejadian tersebut Dia terus akhirnya itu Dia beli dupa Dupanya itu dipasang di dalam kamar mandi ya Di depan kamar mandi gitu ya Ya mungkin untuk menghargai arwah tersebut Atau untuk Wah aku juga gak paham ya Untuk apa Yang penting dia Disini ceritanya Dia menaruh dupa itu Di depan kamar mandi tersebut Nah terus setelah itu Kameranya dipindah tempat Yang awalnya di atas Washtafel Ini di atas kaca tadi ya Di atas di depan washtafel Di atas daun pintu Daun pintu yang masuk tadi ya Kesini Jadi ngarahnya dia itu Tetap ke kamar mandi Cuman ke washtafel juga gitu Nah Di suatu malam Kita lihat Nah ini kejadiannya Dia cepetin ya Ini jam 3.15 Pagi lah ya Pagi bisa di kan pagi Lih 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 Kalian lihat kan Jadi tadi yang di atas Tempat kota itu kan ada tutupnya Tutupnya gerak Terus apa tadi yang disini Botol tadi Bisa sampai jempalik Komeng gitu ya Ngeri gak sih Itu kalian yang bisa lihat Beneran ada gak sih Aku juga Gak tau ya Maksudnya ini settingan apa Aku juga gak ngerti Kali aja kalian yang bisa Melihat dengan video ini Kali aja disitu ada apa Itu bisa komen di bawah ya Katanya sih Katanya sih Di itunya Dia tuh kakek-kakek Kalau gak salah ya Enggak Kalau gak salah Ngertiin dari semua ceritanya itu Jadi itu Dulu itu penghuninya itu Kakek-kakek Terus meninggalnya itu Di kamar mandi Katanya seperti itu Karena dia penasaran Dia tuh Mencari informasi ya Informasi-informasi Yang dia kumpulkan Ternyata Ini peta yang dia Dapatkan ya Itu rumah Rumah itu yang biru ya Dia titik itu Nah Sampingnya peta yang merah-merah Merah itu Itu ternyata Kuburan Kuburan Jepang Kuburan Jepang Yang Udah Udah lama ada Disitu gitu Udah dari Mungkin dari lama banget lah Katanya Katanya seperti itu Nah ini makamnya Makamnya tuh seperti ini Jadi ada kayak Gundukan-gundukan tanah Nah Gundukan tanahnya itu Ternyata ada kayak Patokan gitu ya Patokan Ya tau lah ya Kalau misalkan ada makam Ada patokannya gitu kan Gak semua Gundukan ada patokannya Tapi Reta-reta yang Tanah Gundukan itu Adalah kuburan Nah itu Di atas ada patokan Nah patokannya seperti ini Ini yang di tanah lain ya Tanah lain Nah terus Gundukan ini Yang ada deket rumahnya juga Ini ternyata juga Kuburan Ini juga ini yang deket rumahnya ya Karena tadi kan Deket rumahnya tadi kan Memang agak hutan gitu ya Bukan agak hutan ya Memang Gak tau banyak-banyak pohon gitu Mungkin hutan juga disitu Dan itu banyak Banyak Apa namanya Kuburan Beberapa hari lagi Dia masang dupa Terus Ya seperti malam sebelumnya ya Dia penasaran Ada apa sih sebenarnya Di rumahnya yang disitu itu Dia pasang lagi Kamera Kamera masih tetap Di atas Yang sebelumnya ya Di atas Pintu Dalam pintu itu Dan mengarah ke Washtafel dan kamar mandi Memang Sengaja kamarnya Mandi itu Dibuka Pintunya Karena kalau pas ditutup Itu gak kelihatan kan Di dalamnya ada apa kan Nah ini sengaja dibuka Coba kita lihat Wow Itu dupanya satu Dupa Dupa yang itu tadi ya Kan ditaruh ya Bisa jatuh gitu ya Coba kita lihat lagi Pintunya nutup sendiri Itu kalau ya Misalkan tinggal di itu sendiri Gimana itu Wah Kalau aku udah mencak-mencak Itu yang Wah Udah langsung pindah rumah Kalau aku Pindah rumah Kalau kayak gini Ngeri banget ya Jadi saya tanya itu Memang bener-bener nampak ya Aku gak tau ini Settingan atau enggak Jadi kalian yang Bener-bener bisa lihat Tolong lihat ini video Bener ada orangnya Atau Ada Istilahnya makhluk Halus yang gak kelihatan Nutup pintu Atau gimana Comment di bawah ya Bener-bener comment ya Nah akhirnya dia Muter-muter lagi ya Nyari informasi Jadi di Dekat situ tuh ada Kuil kuno Dia dateng ya Ke kuil kuno Gak tau dia itu Mau berdoa Atau Ingin mendoakan Aroh-roh tersebut Aku juga akan paham Yang penting Intinya Teritahan disitu Dia itu Mengunjungi kuil kuno Yang dia ada disitu Terus Di suatu hari lagi Di siang hari Dia itu ngecek Di luar rumahnya itu Di Belakang Apa namanya Kamar mandi Di belakang kamar mandinya Dan di belakang Washtafel tadi ya Itu jadi Jadi disitu tuh ada Kayak Mesin pompa air Kayak gini Nah katanya Kita bisa dengar sendiri tadi ya Suara mesin pompanya aja Segitu gitu ya Maksudnya gak Gak keras Keras banget gitu Dia mikir juga Siang-siang aja Tadi kan dia bilang Siang-siang aja Paling ya suaranya Kayak gitu kan ya Gak mungkin malem-malem itu Suaranya ditambah kenceng Atau misalkan Suaranya berubah Seperti itu ya Terus Suatu hari Dia itu ngundang Kayak Apa namanya Dia itu ngundang Petugas pompa air ya Atau apa namanya Untuk yang Perawatan airnya itu Itu diundang Ditelepon Datang ke rumah Udah di cek Cek mungkin kan Memang ada Pengecekan berkala gitu ya Memang kalau Air itu biasanya ada Petugasnya yang ngecek sih Seperti itu biasanya Kalau di Cepang Nah dicek Ini disini Dia dicek itu Bulan 6 Tanggal 15 Jam 4 sore Pada intinya Gak ada masalah Di pompa tersebut Terus Ini di suatu malam lagi Dia merekam Suatu yang Aneh lagi ya Disitu Dan kameranya masih disitu Karena kameranya itu Yang bisa menyorot ke Arah kamar mandi gitu ya Ngeri banget ya Tadi ya di kamar mandinya Kita lihat Di malam yang lain Ada kejadian apa Disitu Wah aku merinding bener Merinding aku Ih bener Merinding aku Kok bisa ya Kayak gitu ya Tadi denger gak Kalian kayak suara Gak tau Suara merahung apa ya Tadi itu ya Kayak Shally Shally Gitu ya Atau ngomong apa Ih bener aku merinding ya Kok bisa ya Kayak gitu ya Kalian ngeri gak sih Lihatnya ini Kita lanjut sampe selesai dulu ya Jadi ini rumahnya Bentuknya kayak gini ya Nah ini rumah dari Posisi belakang Dari posisi belakang Itu yang Sana itu jendela kamer mandi Yang sebelah sini Itu Jendela Dari yang di atas Pempa tadi loh Di atas pompa Terus yang di belakangnya Washtuffle Atau bisa dikatakan Tadi apa Mesin cuci apa ya Disitu tadi ya Disitulah ya Pokoknya yang washtuffle tadi Di belakangnya ada jendela Nah ini jendelanya Jadi gak ada yang aneh sih ya Disitu kalau misalkan Ada orang memasuk Juga gak bisa Kan ada Apa namanya Kayak penghalangnya itu ya Di suatu malam lagi Yang meregang Suatu kejadian yang aneh lagi Kita lihat Jadi dia merekam Suatu kejadian Disitu kita lihat Aku malah takut sendiri Jadi disitu Dia buka jendela Dari luar tuh ada suara kayak Ngeram-geram tadi ya Nah pas dicek Di jalan Itu gak ada Langsung diem suaranya Dia disitu Sampai dia itu Itu tadi suara apa ya Dicek Siang-siang Dicek disitu Apakah ada speker Pokoknya speker Orang ngerjain gitu ya Sampai di Selokan-selokan gitu Dia dicari Apakah ada speker Maksudnya orang-orang ngerjain Kan ada di sebang tuh Ada yang Kayak istilahnya Orang-orang ngerjain kayak gitu Tuh ada lah ya Tapi bener-bener dicari Itu gak ada Gak ada apa-apa disitu Dan ada kejadian lagi Dia di tahun 2021 Bulan 9 Tanggal 28 Jam Sebelasan Sebelas malam ya Dari pintu toiletnya itu Ada kayak suara ngetok-ngetok Tok-tok-tok Dari dalam kamar mandinya Eh bukan dari kamar mandinya Dari toilet Dari dalam toilet Kayak ada suara ngetok-ngetok Terus dia ngecek ya Dari luar kamar mandi Dicek Gak ada siapa-siapa Dan Suaranya itu terdengar juga Dari luar kamar mandi Dari luar rumah gitu Istilahnya Tok-tok-toknya itu Masih dalam rumah Setelah dia dicek Di rumah ya Di kamar mandi Toiletnya tadi Dibuka pintunya Gak ada siapa-siapa Terus Di malam yang selanjut-selanjutnya Dia merekam hal yang sama Tapi ini kita lihat Sama kejadiannya masih ngetok-ngetok dari kamar mandi Dari toilet ya Bukan kamar mandi Dari toilet Katanya itu Kalau disentuh pintunya itu ya Pintunya itu kayak bergerak gitu Kayak gemeng Ada apa Getaran kayak tok-tok Misalkan tok-tok-tok Ya getarannya seperti ada Getaran yang sama Suaranya itu Tok-tok-tok Berarti tiga kali ya Tiga kali Tapi bukan ngetoknya Bukan di pintunya itu gitu Dia sampai bingung Dari mana suaranya itu Dan ngetoknya di mana Dia gak tahu Tapi kalau misalkan pintunya Disentuh dari luar Itu pintunya itu kayak Bergetar gitu Bergetar ada yang ngetok Kayak ada getaran Misalkan di tembok kan Pintunya juga ikut getar Nah kayak gitu katanya Terus pas ditak-tok-tak-tok itu Dia penasaran Dia cek lah dari luar Kamar mandi Ada jendelanya kan Jendelanya dibuka Dan disitu direkam Gak ada apa-apanya Di dalamnya Tapi terdengar suara Tok-tok-tok-tok Tadi mungkin Saya tanya gak ngah Kalau direkam dari jendela ya Mungkin kalau ngah Dia lanjut diam ya Soalnya pas Yamaki ini Dia ngecek dari pintu Pintunya dibuka Itu pasti Suaranya langsung hilang Dan Gimana sih Ini Sebuah prank apa gak sih Mungkin yang bisa ngeliat ya Aku beberapa kali Ngomong ya Yang bisa ngeliat Tolong komentar ya Beneran kejadian ini Disitu ada bener ada gak Tapi memang kejadian Rumah-rumah kayak gini Itu bener ada gitu Nah Jadi Kayak gitu ya Jadi ini Seorang vlogger ya Vlogger Jepang Namanya Yamaki ya Yamakyu Mungkin kalian bisa Cari juga nanti Misalkan pengen penasaran ya Youtube nya Yamakyu gitu ya Jadi memang Ada bangunan-bangunan Kayak gini Yang disewakan di Jepang Itu ada gitu Jadi kalian hati-hati Yang misalkan di Jepang Pengen nyari bangunan murah Tapi kalian belum tahu Terlalu banyak Bahasa Jepangnya Belum tahu banyak Nanti kalian disodorkan Bangunan murah Tapi disitu udah tertulis Tapi kalian gak tahu artinya Ternyata itu Bekas Bangunan Penghuni sebelumnya meninggal Atau bangunan Bangunan apa Aku juga kurang paham Makanya kalian Kalau pinjam rumah Itu bener-bener dibaca Bener-bener Dengertiin Itu bangunan Bekas apa dulu Riwayatnya Seperti itu Takutnya nanti kan Kejadian kayak gini Nah ini orangnya memang Nyari tempat yang kayak gitu Memang ada orang-orang Jepang itu Yang penasaran Atau memang pengen tinggal Pengen tinggal Di rumah-rumah kayak gini Karena aku pernah nonton film juga ya Film Jepang Jadi memang orangnya itu Pengen nyari bahan gitu ya Pengen nyari bahan Bener gak sih ada setan kayak gitu-gitu Di rumah Cikobugeng gitu ya Rumah yang bekas-bekas orang meninggal Atau bekas-bekas apa gitu ya Dan pernah difilmkan Di film Dan itu kejadian nyata ya Pernah merekam hal-hal yang Mistis kayak gitu Nah ini Kalau ini Memang vlog Youtube gitu ya Dari vlog Youtube Aku gak tau Ini beneran apa enggak Tapi menurut aku sih Kayaknya beneran ya tadi ya Soalnya suaranya dari mana gitu ya Ngeri banget sih Nah memang Memang di Jepang Walaupun Modern Tapi memang masih ada Kisah mistisnya juga masih ada Nah gitu acacah ya Yang bisa aku share untuk kali ini Semoga terhibur Jangan lupa like Subscribe dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.